2 Oktober 1998, Bank BUMN terbesar di Indonesia, Bank Mandiri didirikan. Jikal bakal Bank Mandiri bermula dari krisis ekonomi yang mendera Indonesia di medio tahun 1997-1998. Krisis ekonomi kiala itu turut menghantam sejumlah sektor utama perekonomian, termasuk sektor perbankan. Untuk menanggulangi krisis, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi bank yang dinilai tidak sehat, baik bank umum milik pemerintah maupun bank swasta lewat bantuan Bank Dunia, ADB, dan IMF. Bank Mandiri adalah hasil penggabungan empat bank yang direstrukturisasi, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Pasca penggabungan keempat bank ini, Bank Mandiri perlahan-lahan melakukan konsolidasi internal. Direktur utama Bank Mandiri kala itu, Robi Johan melakukan sejumlah langkah restrukturisasi yang cukup besar, diantaranya memangkas 8 ribuan pegawai dan menutup 194 cabang. Salah satu momentum besar yang dialami Bank Mandiri terjadi pada 14 Juli 2003, saat pemerintah Indonesia melepas 20 persen kepemilikannya di Bank Mandiri melalui skema IPO. Dan hingga saat ini, porsi kepemilikan saham pemerintah Bank Mandiri hanya sebesar 60 persen. Sisanya sebesar 40 persen dimiliki oleh publik. Setelah berdiri lebih dari 21 tahun, saat ini Bank Mandiri telah berubah menjadi salah satu konglomerasi keuangan terbesar. Bank Mandiri tercatat memiliki 11 anak usaha yang bergerak di industri keuangan, diantaranya Mandiri Syariah, Bank Mandiri Taspen, Aksa Mandiri, Asurasi Inhok, Mandiri Sekuritas, dan Mandiri Kapital. Tak hanya itu, aset Bank Mandiri pun semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2014 aset Bank Mandiri hanya sebesar 855 triliun rupiah, maka pada semester pertama tahun 2019, aset Bank Mandiri sudah mencapai sekitar 1.235 triliun rupiah. Ini sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu bank BUMN dengan aset terbesar di Indonesia. Bank Mandiri adalah sebuah bukti jika proses transformasi bisnis bank yang dilakukan secara bertahap dan terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar, akan membuatnya terus berada terdepan, terpercaya, dan bertumbuh bersama para nasabahnya.